Di belantara rimbara terlihat boboy dan kawan-kawan sedang berjalan pulang menuju tempat luka harum Mereka pun tak bisa menahan rasa bersalah Gopal berkata kepada boboy Peluang mendapatkan empat bahan tersebut sangat tipis Boboy pun disini bingung memikirkan dengan cara apa untuk bisa dapatkan kuasa balak Gopal menambahkan bahwa ini semua ulah dari kuali Feng tak tinggal diam Dia berkata bahwa boboy terlalu percaya kepada kuali Akhirnya mereka pun sampai di tempat guru keharum Iyaya pun menyesalkan dan berharap pada kedua bahan yang mereka dapatkan saja Boboy dan kawan-kawan pun mendengar sesuatu kata-kata Suara itu terlihat seperti suara kuali yang dari tadi sudah sampai di tempat guru keharum Gopal meminta kepada kuali untuk keluar dari persembunyian untuk menampakkan dirinya Kuali berkata harusnya boboy dan kawan-kawan malu karena cuma dua bahan saja yang mereka kumpulkan Feng dan Ying pun meminta kuali untuk mengembalikan dua bahan yang dicuri oleh kuali Kuali disini menjawab jika ingin mereka harus mengejar dirinya Boboy yang dari tadi kesal pun mengejar dengan berubah menjadi Boboy halilintar Di dalam bahan terlihat guru keharum dan tokasa yang mendengar kecehan Boboy dan kuali Guru keharum yang dari tadi diam dia terbangun oleh kebisingan yang Boboy dan kuali ciptakan Kuali dan Boboy menyodorkan bahan yang mereka kumpulkan masing-masing kepada guru keharum Tokasa disini kaget karena kuali dan Boboy sudah kenal dan berteman Yaya dan kuali pun menolak bahwa mereka sudah berteman dengan kuali Karena kuali sudah mencuri apa yang sudah mereka dapatkan Tapi kuali disini membantah guru keharum tak boleh percaya kepada mereka Guru keharum pun membuat diam kuali dan Bobo-boy Dan meminta menunjukkan bahan yang mereka dapatkan masing-masing Saat menghitung punya Bobo-boy guru keharum cuma melihat dua bahan yang dikumpulkan Otomatis Bobo-boy gagal disini untuk berguru dengan guru keharum Kuali pun disini tersenyum dengan puas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!